Intro Oke jadi ini adalah video lanjutan dari episode kemarin Karena kemarin itu episode pertama gue dalam series everyday vlogging ini Nah kalau kemarin itu sebenarnya gue posisinya disini Terus kita jalan-jalan lagi sampai ke Marillion Park Ini gue udah seberangnya Actually sebenarnya dalam pembuatan ini Gue melakukannya itu dalam sehari Tapi gue akan membagi beberapa episode Karena beberapa footage yang gue ambil itu bisa gue gunakan Untuk di episode-episode lainnya Nah hari ini dan di video kali ini Gue akan ngebahas workflow gue kurang lebih seperti apa Kita masuk aja yang pertama Gue lagi mau sarapan dulu Ini half boiled egg Atau telur setengah mateng Ya kan? Ini bukan setengah mateng ya Mateng Anyway jadi makannya sebenarnya telur setengah mateng terus dipakein ini nih Ini harusnya garam Oh ternyata ini pepper meriza Kalau disini Kalau di Indoma atau di Pekanbaru itu biasanya pake garam Terus dicampur kecap asin Selamat makan Kalau misalnya gue bikin video vlog makanan gimana ya? Tengah mateng 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 banget di audio, tapi menurut temen gua yang expert banget di audio menurut dia Sennheiser itu juga lebih baik dibanding Rode karena di beberapa dunia perfilmen menggunakan Sennheiser untuk audionya kalau secara preferensi sih sebenarnya lebih kecil dibanding Rode yang gua pake tadinya kan Rode Rycote itu kalau dipasangkan ke kamera setup gua yang sekarang udah kecil itu kayak panjang banget, keluar banget dari kamera lu jadi kayak lu ditodong banget sama sound kalau ini oke lah terus gua lagi gak pasangin Dead Cat-nya atau windshield-nya ya kita sambil liat ini bagus apa enggak kalau misalnya gak dipasangin windshield atau dipasangin Dead Cat oke, cheers ya anyway sebenarnya gua pengen cerita tentang workflow gua kalau misalnya dalam membuat sebuah konten nah kalau di video kemarin itu memang gua ceritakan video pertama kali gua dalam serangkaian episode dari vlogging everyday series gua yang biasanya gua lakukan pertama kali sebelum gua memulai semua kegiatan perkontenan itu gua biasanya membuat script scripting ini gua pasti lakukan hampir dari semua video gua dan gua yakin sebenarnya beberapa youtuber juga melakukan hal yang sama scripting itu mempermudah gua dalam proses workflow gua jadi ya lebih cepet itu gua pasti sambil scripting memikirkan kira-kira angle mana yang gua ambil untuk menyampaikan sesuatu yang harus gua sampaikan dan itulah gunanya scripting gua mau kebawa dulu si Damian Sarah juga lagi di bawah nah biasanya yang kedua itu setelah gua menuliskan semua script gua biasanya mencoba untuk mapping itu bahasa gua ya mapping kira-kira scene mana yang cocok dengan script mana yang sudah gua tulis jadi ini lebih kaya supaya proses shootingnya itu tidak berjalan begitu lama karena gua bisa sudah menentukan script mana yang akan gua sampaikan ke kalian semua terus di lokasi mana walaupun sebenarnya sebelum gua melakukan itu gua belum tahu lokasinya seperti apa tapi at least gua sudah menggam kesempatan ya ini Victoria Theater oke jadi proses shootingnya itu tidak lama karena akhirnya gua bisa sampai di satu lokasi dan mengambil salah satu script yang sudah gua tuliskan untuk di lokasi tersebut ya biar jadi pas lu jalan ngevlog itu gak mau makan waktu begitu lama karena lu gak tahu apa yang harus lu ucapkan gitu ini gua lagi gak tahu tadi gua perhatiin kayaknya gua ngeliatnya tuh ke screennya mulu ya ini karena setup kameranya baru jadi gua belum begitu terbiasa gak apa-apa lah namanya juga baru kan oke, ayo kita lanjut so ini kita lagi jalan mau ke garden by the bay terus kita kemana? turun ya? awas awas oke, yang ketiga biasanya setelah gua menentukan script yang akan seperti apa terus kira-kira mengatur angle nya kurang lebih seperti apa gua lanjut setup kamera nah biasanya pada saat gua mengatur kamera itu yang pertama kali gua lakukan itu adalah gua mengatur segitiga exposure karena gua menggunakan 24 fps jadi gua atur shutter speednya itu 1 per 50 yang kedua yang biasanya gua lakukan itu adalah mengatur F nya gua menggunakan bukaan terbesar ini karena gua lagi di outdoor dan lensa gua ini 13mm F nya 1,4 jadi gua pakai bukaan yang paling lebar terus setelah itu gua baru mengatur ISO nya nah karena gua menggunakan S-Lock terendahnya itu di 500 terus kalo lu tahu ini sebenarnya gua menggunakan ND filter kalo untuk outdoor gini jadi gua tidak bolak-balik mengatur ISO nya untuk naik turun jadi gua tinggal putar-putar aja si ND filternya terus yang keempat ayo kita bahas di tempat lain finally yang terakhir itu adalah editing tapi sebenarnya kalo balik lagi ke yang awal itu scripting itu membuat segala macemnya jadi mudah karena setelah lu membuat script lu tahu harus mengambil angle seperti apa untuk script yang lu buat terus proses syutingnya dimulai dan tidak memakan waktu pada saat pengambilan footage-footage ataupun hal yang perlu lu sampaikan melalui video yang lu buat setelah itu semua gua lakukan gua biasanya naro dan backup file itu ke harddisk sebelum proses editing so mungkin ini adalah work process gua atau workflow gua dalam membuat sebuah content kalo misalnya dari kalian ada suggestion boleh tuh ditulis di kolom komentar di bawah kayaknya gua rasa cukup dulu video hari ini episode kedua ini dari serangkaian seri everyday vlogging gua kalo misalnya ada yang mau ditanyakan so tuliskan di kolom komentar di bawah like video ini kalo lu suka subscribe kalo lu belum subscribe and i'll see you in the next one peace